Kita semua tidak lebih dari kumpulan ingatan. Setiap pengalaman yang kita lalui, pahit ataupun manis membentuk dirimu yang sekarang ini. Lalu, apa yang terjadi jika ingatan-ingatan tersebut hilang? Apa yang tersisa? Pastinya kalian tidak asing dengan konsep kehilangan ingatan atau amnesia. Amnesia, saking seringnya digunakan dalam cerita fiksi, Wikipedia memiliki daftar film-film tentang amnesia sepanjang 200 halaman. Namun, fiksi seringkali jauh dari kenyataan. Dengan demikian, bagaimana tampak amnesia sebenarnya? Apakah ada lebih dari satu macam amnesia? Dan tentunya, apakah orang yang menderita amnesia dapat mengembalikan ingatannya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Kita mulai video ini dengan suatu cerita. Bukan cerita fiksi. Melainkan, kisah nyata tentang salah satu kasus amnesia paling terkenal di dunia. Yaitu, tentang Henry Gustav Molaison. Ketika masih kecil, Henry mengalami cedera ketika bersepeda. Yang menyebabkan dirinya menderita epilepsi. Epilepsi tersebut terus mengantuinya hingga dia dewasa. Dan membuatnya tidak bisa menjalani hidup normal. Maka, ketika Henry berumur 27 tahun. Dia memutuskan untuk menjalani suatu operasi beresiko tinggi. Guna menghilangkan penyakitnya. Operasi ini memotong dan mengambil sebagian besar dari hipokampus dan amigdalanya. Karena, dipercaya epilepsi yang diderita Henry berasal dari bagian otak tersebut. Prosedur ini berhasil menghilangkan epilepsinya. Namun, kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat pengalaman baru juga ikut hilang. Semenjak kejadian itu, setiap hari bagi Henry, terasa seperti dia baru saja bangun dari meja operasi. Henry Molaison kemudian menjalani sisa hidupnya. Terjebak secara permanen di masa kini. Kasus Henry merupakan tipe amnesia yang paling umum. Yaitu, anterograde amnesia. Kondisi di mana ingatan-ingatan lampau masih ada, namun tidak bisa menyimpan ingatan-ingatan baru. Kasus Henry diteliti selama bertahun-tahun. Dan yang ditemukan oleh penelitinya adalah bahwa kemampuan untuk mengingatnya tidak sepenuhnya hilang. Untuk lebih mudah dimengerti, kita harus lihat dua tipe ingatan jangka panjang. Yaitu, ingatan eksplisit dan implisit. Ingatan eksplisit merupakan ingatan, pengalaman, dan fakta-fakta yang kita simpan secara sadar. Contohnya seperti ibu kota Indonesia atau ulang tahun ibumu. Sementara itu, ingatan implisit adalah ingatan-ingatan yang disimpan secara tidak sadar. Yang termasuk keterampilan umum seperti memakai baju, cara makan, mengemudi mobil, dan lainnya. Yang terjadi pada penderitaan terograde amnesia adalah hilangnya kemampuan menyimpan ingatan eksplisit. Namun, kemampuan menyimpan ingatan implisit tetap ada, walaupun terbatas. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa pasien amnesia yang tetap bisa bermain instrumen musik, meskipun kehilangan ingatannya. Umumnya, terdapat empat penyebab anterograde amnesia, yaitu cedera otak, obat-obatan tertentu, kejadian traumatis yang menyebabkan PTSD, dan gangguan emosional. Selain anterograde amnesia, terdapat pula retrograde amnesia, yaitu kehilangan ingatan-ingatan dari sebelum amnesia timbul. Tingkat keparahan, rentang waktu, serta tipe ingatan yang terpengaruh dari amnesia ini bervariasi. Beberapa orang dapat kehilangan ingatan atas suatu kejadian tertentu saja, sementara beberapa orang melupakan identitas diri mereka sendiri sepenuhnya. Amnesia yang disebabkan oleh cedera otak umumnya bersifat permanen. Ambil contoh si Henry, yang harus menjalani sisa hidupnya setelah operasi dengan bantuan orang tua, kerabat, dan para perawat. Setiap hari, bahkan setiap jam baginya, terasa seperti hanyalah beberapa detik setelah menjalani operasi. Dan walaupun dia didampingi seorang peneliti yang sama selama berpuluh-puluh tahun, setiap hari bagi dia, terasa seperti pertama kali bertemu. Meskipun demikian, Henry, beserta otaknya, berkontribusi sangat besar terhadap sains, dan terhadap banyak hal yang kini kita ketahui mengenai otak. Henry meninggal tanpa mengingat apapun yang terjadi sejak amnesianya timbul. Namun, dirinya sendiri telah menjadi abadi dan membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih dari hanya sekumpulan ingatan. Sekian untuk video kali ini. Amnesia tentunya sesuatu yang tragis. Tetapi, kita semua pasti memiliki ingatan yang ingin kita lupakan. Bagi kalian, apa ingatan itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton